Peselancar pantai Pensacola menuju air, bahkan selagi kru membersihkan bekas minyak yang menutupi pantai. Ini sangat mengejutkan. Saya akan sangat berhati-hati hari ini. Untuk yang saya kerjakan, kunjungi dan lihat, tapi kami sangat keras kepala. Di krumuni ikan hiu, di tengah air kotor, saya rasa kami sangat nekat. Para ahli percaya, minyak mentah dari fluk Meksiko telah terperangkap dalam arus kuat yang melingkari semenanjung Florida, yang bisa membawanya ke Florida Keys dan negara bagian Amerika Timur. Tidak semua tanda-tanda tumpahan terlihat. Saya telah berselancar dua atau tiga hari terakhir di sini. Bau busuknya sudah tercium, tapi tumpahan minyak itu belum kelihatan di dalam air. Dari semua negara bagian yang terkena tumpahan, Florida lah yang paling terancam. Pariwisata adalah industri terbesar, mempekerjakan hampir satu juta orang. Banyak turis datang ke pantai Pensacola untuk berselancar. Yancy Spencer adalah pemilik toko Inner Light Surf di Flugbrace, kota tetangga pantai Pensacola. Ini sudah mempengaruhi bisnis kami. Banyak orang membetalkan reservasi mereka di hotel yang kami sewakan. Penjualan papan selancar untuk berselancar musim panas, alias orang-orang yang hanya berselancar ketika cuaca bagus dengan sekejap telah menurun. Otoritas pariwisata Florida menggelar kampanye iklan yang agresif. Sebagian didanai oleh BP yang menekankan bahwa daerah pantai tetap terbuka untuk bisnis, meski adanya ancaman polusi untuk sebagian orang selancar tetap berjalan di Pensacola. Terima kasih telah menonton!